Halo Bro, berjumpa lagi ya bersama saya Botawan Channel, channel Lepakuliwak Oke Bro, untuk video kali ini saya tidak membahas terputar ikan ya tapi saya mau mengajak kawan-kawan untuk melihat mekarnya bunga bangkai ya atau di daerah sini banyak orang menyebutnya itu bunga suut kebetulan di dasar saya lagi musim ya bunga bangkai ya wis, kita langsung menuju lokasi Bro Oke Bro, ini dia bunga yang saya maksud ini kalau di daerah saya namanya bunga suut ya bunga suut, ini pohonnya pohonnya mirip ini ya pohon badul, cuma untuk bunganya dia punya bunga ini apa bunga apa namanya ya itu, bunga bangkai Bro, soalnya ini kalau malam baunya menyengatpat ya, bau ya bau, kayak bau-bau ini sudah mekar sudah satu hari ini mekarnya Bro ini lagi banyak banget di daerah saya bunga-bunga kayak gini khususnya di dekat rumah saya Bro ini untuk panjangnya lumayan ya ini batangannya aja lumayan Bro hampir satu lengan saya ini untuk bagian bawah batangannya bagian kelopaknya kalau nggak salah, ini namanya kelopak apa-apa saya nggak tahu Bro ini berapa kilan satu ini kilanan saya kan kurang lebih 20 cm 20, 21 lah 1, 2, ya sekitar diameter setengah meter lah kalau dari sini Bro dari ujung sini sampai sini kurang lebih setengah meter untuk diameter dari bunga bangkai ini untuk bagian atasnya dia kayak gini yang baunya itu kalau nggak salah bagian sini ini apa ya atau ini serabuk yang lagi dimakanin sama lebah ini kita dekatin kayak gini Bro bentuk dari bunga bangkai di desa saya atau di daerah saya Bro ini dalam ya, keda masuk wah banyak batitunya apa ya itu yang bunga serabuk-serabuknya apa ya yang lagi dibawain sama tawon ini kan ada lebah yang lagi dibawain itu tuh nah nah, itu bagian bawah tuh coba saya pakai cahaya nah Bro itu tuh bagian dalam tuh itu banyak banget ya ngumpul di bagian bawah wah panen banyak ini untuk si tawonnya ya bawa oleh-oleh ke sarangnya tuh di bagian kakinya tebal-tebal untuk bunga bangkai di desa saya kalau di, ya itu kalau di desa saya namanya namanya itu bunga suwek ini bunga suwek tuh nanti saya akan tunjukin lagi di lokasi yang ada bunganya soalnya enggak cuma satu ya Bro tapi banyak banget untuk bunganya bunga suwek ini ini yang baru pertama saya lihat ya untuk ukurannya yang paling besar Bro biasanya sih ukurannya kecil-kecil ini kurang lebih ya diameter setengah meter ya 50 cm paling gede selama saya lihat ya di desa saya atau di kampung saya Bro untuk bunga bunga bangkainya jadi kita pindah lokasi untuk lihat bunga-bunga yang lain ukurannya ya kayak apa nah ini dia Bro untuk bunga yang selanjutnya ini sudah mulai mau mekar ya ini sudah mulai mekar uh baunya juga lumayan Bro udah mulai bau ya ini kalau malem gak tahu kenapa baunya itu kalau malem ya ini sudah mulai mekar untuk diameter gak terlalu gede kayak yang pertama tadi cuma ini lebih bagus bagian ininya nih eh udah bau cuy serius eh baunya dari sini ternyata bagian atas bau banget bau bangkai ya nah ini ukurannya gak terlalu gede bagian bawahnya kelopaknya juga gak gede ini sekitar diameter 45 atau 40 cm-an untuk diameternya ini sudah mulai bau yang ini malah aduh bayah banget Bro nah ini untuk bentuknya bunga bangkai atau bunga apa sih ya ya bunga suwek lah kalau di daerah saya cuy namanya ya wis kita pindah lokasi lagi Bro untuk melihat bunga-bunga yang lain nah masih lanjut Bro ini yang sudah mulai ini ya mati untuk bunganya ini kemarin lumayan gede cuma saya gak sempet record ya atau ambil video untuk yang ini ini sudah mulai mati terus di sebelahnya ada lagi itu juga sudah mulai layu ya atau mati nah ini Bro ini sudah mulai layu ukurannya gak gede agak kecil yang ini cuy udah mulai mati dan ini ini mau mekar ini jadi kalau bunga yang baru mau keluar ya dari tanah ini kayak gini kelop apa namanya ya bungnya lah kalau di daerah ini ini mau mekar nanti jadi bunga untuk yang ini ini kita pindah lagi Bro oh masih banyak sorry itu masih banyak dua satu lokasi ya ada dua bunga kita coba deketin untuk bunganya kayak apa nah ini kalau yang belum mekar Bro kayak gini nah sorry aduh jadi ini dia akan ngelupas ini kan penutup awalnya kalau dia muncul dari tanah kayak gini nah ini belum mekar Insya Allah besok ini sudah mulai mekar yang ini Bro terus ada lagi di sebelahnya masih ukuran kecil ini bunganya sama kayaknya barengan ini sudah janjian mekarnya ya untuk yang ini nah ini pohonnya kayak gini pesis pohon badul atau porang ya cuma bunganya ini mantep bunga bangkai jadinya ya bis kita pindah lokasi coy nah kita pindah lagi Bro itu yang tadi yang nomor dua ada lagi disini kalau nggak salah semalam udah baru banget nah ini udah mulai layu malah cuy yang ngumpet nah ini kecil ukurannya sudah mulai layu udah mau mati kayaknya bunganya cuy nah ada lagi disini cuy banyak banget tenang saja cuy kalau buat kawan-kawan yang ingin lihat bunga bangkai bisa main ke desa sayid cuy ini masih kecil bunganya bunga bangkai terus ada yang lagi tuh nah dia ngumpet di bawah pohon pisang nah ini sudah mekar nah ini sudah mekar yang bau ternyata yang ini ini yang bau nih yang bikin bau yang ini udah mekar lumayan oke kita lanjut lagi cuy kita lanjut lagi bro ini disebelah kolam saya juga ada bunga bangkai yang sudah mekar ya nah ini sudah bau cuy nah ini dia bunganya ini udah mekar baunya lumayan udah mulai bau cuy bunga sedap ini untuk bunganya kayak gini nah nah itu lagi digerumutin sama lebah-lebah atau tawan ya lagi diambil serabutnya apa di bagian bawah juga oh ngumpul di bawah tuh pada jatuh ini untuk bunganya hehehe tapi kita pindah lokasi lagi cuy lanjut lagi bro ini disini ada ya no kelihatan hehehe nah ini dia cuy ini juga mau mekar no iya mau mekar kayak gini ini lumayan gede ah kecil ternyata ih gede cuy oh kecil ternyata ini lumayan kecil ada satu lagi mau mekar banyak cuy darah saya ya untuk bunga-bunga kayak gini ini satu lokasi loh maksudnya satu masih satu ini deretan yuk kita lanjut lagi lanjut lagi bro kita masih mencari untuk posisi-posisi bunga bangkai nah itu ada satu lagi bunga bangkai itu bunga sungguh nah ini kecil ya gede ukurannya ini ukurannya segini bro kecil tapi ya ini masuknya ya bunga bangkai ya hehehe walaupun kecil terus ada lagi no itu gede itu gede bro itu untuk bunga bangkainya ya gitu nah ya ini gini bro hehehe soalnya lah mantep pokoknya panen bunga bangkai aduh itulah tadi bro untuk review review bunga bangkai atau bunga sungai di desa saya lagi musim soalnya ya biasanya kalau musim hujan pasti dia keluar untuk bunga bangkai di desa saya ya wis kayaknya sekian dulu untuk video dari saya saya ucapkan terima kasih banyak buat semua kawan-kawan yang sudah hadir dan sudah setiap menonton video desa saya jangan lupa untuk menonton video berikutnya sampai jumpa dan assalamualaikum bro salam just sampai jumpa sampai jumpa